Intro Saudara-saudariku seiman dalam Kristus Selamat berjumpa di dalam renungan Mingguan Kitab Suci di tahun 2014 Semoga kita semua semakin diresapi oleh pesan-pesan Kitab Suci di dalam hidup kita sehari-hari sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan Saudara-saudariku yang terkasih Di dalam Injil Matius 18 ayat 15-20 Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya menegur sesama apabila mereka berbuat dosa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada cara-cara yang tidak sama dengan cara kita Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan secara khusus kepada kita di dalam hal ini? Saya yakin karena Tuhan Yesus begitu cinta kepada umat manusia termasuk orang-orang yang berdosa Tuhan Yesus ingin bahwa orang-orang yang berdosa pun tidak ditegur secara sembarangan Berkat pengorbanan Tuhan Yesus kita semua umat manusia telah ditebus sehingga kita mendapat pengampunan dosa Kita bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah Allah menjadi bapak kita Kita adalah anak-anaknya Sesama kita adalah saudara-saudara kita Karena kita bersaudara kita tidak rela bahwa ada yang jatuh ke dalam dosa apalagi dosa berat Apabila dosa berat itu tidak dihindari kita takut apabila mereka tidak mendapat keselamatan Untuk itu sebagai saudara kita berusaha bagaimana caranya supaya saudara kita bertobat Nah kita berwajib karena yang berdosa adalah saudara kita Kita berwajib untuk menolongnya supaya dia lepas dia dapat bebas dan dia mendapatkan keselamatan seperti yang diharapkan Tuhan Yesus sendiri Nah agar usaha kita sungguh-sungguh dapat berhasil Kita mencari jalan bagaimana yang baik untuk yang bersangkutan Tuhan Yesus telah memberi resep yang baik sekali bagaimana kita ini menangani saudara kita Beliau mengajarkan kepada kita Beliau mengajarkan kepada kita untuk menegur saudara kita itu secara manusiawi Dengan cinta kasih dan dalam doa Beliau mengajarkan itu semua Secara manusiawi ada tahap-tahap yang perlu kita tempuh Antara lain awalnya kita menegur dia di bawah empat mata Lalu apabila tidak berhasil atau belum berhasil Beliau menganjurkan membawa teman yang baik dan penuh pengertian Untuk diajak menyadarkan yang bersangkutan Agar dia mau melepaskan dosanya Untuk itu kalau belum berhasil Kita diajak untuk membawa beberapa orang yang bisa kita ajak Kita minta pertolongan supaya lebih dapat meyakinkan yang bersangkutan untuk bertobat Namun apabila belum berhasil Kita serahkan kepada Tuhan yang maha kuasa dan maha rahim Dengan harapan besar bahwa Tuhan turun tangan Ikut membantu melepaskan saudara kita Menjadi orang yang baik dan selamat Saudara-saudara ku yang terkasih Tuhan Yesus tidak menginginkan Bahwa saudara kita itu ditegur dengan kasar Dengan kata-kata keras Dengan rasa benci Dengan rasa amarah Dengan rasa dendam Tuhan Yesus Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengharapkan Dari kita semua Bahwa kita Harus menolong dia Dengan penuh cinta kasih Nah saudara-saudara ku Bagaimana kah kita Sebagai saudara Melaksanakan amanat Tuhan Yesus Apakah kita Apakah kita Sungguh-sungguh setia Neruskan Ajaan Tuhan Yesus Apabila Saudara kita Sungguh-sungguh jatuh Dalam dosa Apakah kita Memakai resepnya Tuhan Yesus Di dalam Menolong sesama kita Atau Ataukah Kita Memakai resep lain Yang seringkali Tidak berkenan Di hati Tuhan Yesus Semoga kita semua Yang telah ditebus Oleh darah Tuhan Yesus Yang telah berkorban Untuk kita semua Kita juga Mau berkorban Untuk sesama kita Yang jatuh dalam dosa Dengan penuh cinta kasih Menegurnya Jadi Sangat diharapkan Kita setia Kepada ajaran Atau resep Yang diberikan Oleh Tuhan Yesus Semoga Apa yang kita Laksanakan Dan di dalam doa Tuhan memberkati Dan menerangi Akal budi Si pendosa Sehingga mereka Dia Rela Untuk kembali Ke jalan yang benar Mengikuti Kebenaran Yang telah Diwariskan Kepadanya Oleh Tuhan sendiri Saudara-saudaraku Yang terkasih Demikianlah Yang diharapkan Oleh Tuhan Yesus Dari kita Semoga Kita juga Sungguh-sungguh Dengan setia Sampai mati Mengikuti Nasihat Dan resepnya Amin Sampai mati Sampai mati Jawab Sampai mati Sampai w 잠 Hei Mot Sampai mati Insya